Kembali kesadaran akan pentingnya demokrasi yang sudah kita perjuangkan dengan begitu susah payah. Jadi pertama memang tentu saja sebagai Indonesia ini adalah negara yang menganggung dasar negaranya adalah Pancasila di mana persoalan-persoalan mengenai penghargaan terhadap keberagaman dan pluralisme itu jadi sesuatu yang merupakan fondasi dasar dari kenapa negara ini harus berdiri. Kami meyakini bahwa tidak mungkin ada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan absolut rakyat yang disebut oleh Sukarno kebutuhan dasar itu sebagai kebutuhan absolut rakyat dalam sebuah kekuasaan apabila hal yang hakiki melekat kepada rakyat yaitu keberagaman yang merupakan hal kodrati dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa penghargaan terhadap hak asasi manusia itu tidak ada. Jadi jangan pernah berharap ada perbaikan nasib rakyat di mana kebutuhan dasarnya terpenuhi ketika sesuatu yang memang sudah kodrati itu diberangus, itu dihilangkan. Yang kedua sebagai juga, apa namanya, katakanlah saya memang tim dari Jokowi JK, tapi pada sore hari ini izinkan saya untuk berbicara dari dua posisi, saya sebagai pekerja seni, di mana saya bersama kawan-kawan pekerja seni, kawan-kawan budayawan berupaya untuk ada penghargaan terhadap hak cipta undang-undang yang terus kita perjuangkan yang pasca reformasi juga belum tuntas dan butuh perlindungan terhadap karya-karya dari hasil pekerja-pekerja seni yang jangan dipikir itu gampang, itu hal yang sulit gitu ya. Lalu kemudian terjadi persoalan indikasi, saya tidak menuduh, indikasi penciptakan yang kemudian juga memang mendapatkan kritik dari yang punya karya tersebut, ini juga merupakan sebuah cetatan yang jangan dianggap enteng, ketika kita marah karena kita diambil oleh, diklaim oleh Malaysia, rasanya kita juga patut terus mengembangkan bahwa hak cipta itu sesuatu yang juga patut kita hargai, apalagi dalam iklim demokrasi seperti saat ini. Namun hal yang paling penting adalah, karena kebetulan saya secara khusus mendalami, melakukan riset terhadap kekerasan negara dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh nazi, kurang lebih selama tiga tahun saya melakukan riset tersebut di pasca sarjana filsafat Universitas Indonesia dengan kekhususan pada filsafat politik. Jadi saya, di satu sisi, saya mengucapkan kepada Dhani Ahmad, Ahmad Dhani yang sudah mengingatkan kepada kami semua, apalagi kemudian kabarnya, saya tidak menuduh lagi, kabarnya bahwa iklan dengan menggunakan pakaian SS itu, nazi, itu di ucapkan terima kasih oleh saudara calon presiden yang terhormat, Prabowo Sudiyato. Ini saya justru berterima kasih. Kenapa saya berterima kasih? Ini mengingatkan kepada kita semua, kira-kira, kira-kira sepertinya, mungkin, saya tidak menuduh, mungkin modal kekuasaan seperti ini yang akan dibangun ke latihan Indonesia. Dan saya, kalau itu sampai terjadi, saya akan berada di depan. Saya ulangi sekali lagi, saya pada statement ini, saya tidak mengatasnamakan sebagai tim kampanye, saya atasnamakan sebagai saya pribadi, sebagai warga negara Indonesia, yang memiliki hak untuk mengatakan, saya akan menolak secara keras, paham-paham penyeragaman, unsur-unsur kekerasan, yang itu kita lawan bersama-sama. Kekuasaan pada masalah yang baru 32 tahun itu, tahu kita ingin reformasi, dan kebetulan saya terlibat, dalam perjuangan sehingga lahirnya demokrasi saat ini, di mana kita bisa berbicara sebebas ini, ini bukan dengan darah rakyat, ini dengan darah rakyat. Saya pernah dikukulin pakai tentungan aparat di cawan, saya juga yang membawa kawan saya yunghak, untuk diotopsi, karena ditembak oleh aparat di Semanggi 2, dan kemudian sampai sekarang tidak jelas pelakunya siapa, sudah diotopsi, dadanya bolong, tengah malam ada, saya bilang aja, segerombolan yang akan mengambil jenazahnya, karena ternyata pakai perurut tajam, sepertinya demikian. Jadi, demokrasi, dan pilpres yang ada pada hari ini, sebetulnya, bukanlah sesuatu yang sekedar, kebiasaan di mana orang memilih, mencoblos calon yang mana. Tidak seperti itu. Dan saya tahu betul, bahwa di belahan bumi manapun, yang namanya kekuasaan, yang melakukan genocide, melakukan penghilangan nyawa rakyatnya, itu kita, publik internasional, oleh karena itu, saya bukan hanya mengajak seluruh rakyat Indonesia, saya mengajak seluruh publik internasional, masyarakat internasional, untuk membantu, menghentikan metode-metode kampanye, yang itu kemudian, seperti memberi amin segar, kepada bentuk-bentuk kekerasan, yang sudah diakui secara internasional, dilihat dari sudut pandang apapun, politik, etis, filosofis, agama, keyakinan, tidak dibenarkan. Nazi itu, paling tidak bertanggung jawab, atas hilangnya nyawa manusia, 6 sampai 12 juta orang. Ada keluarganya yang masih hidup, keluarga korban tentu saja, dan kemudian juga, tidak jauh beda, dengan peristiwa, yang dilakukan oleh polkot. ini, mohon maaf, saya harus mengatakan, demokrasi kita sedang dicoy. Ini bukan lagi persoalan, apakah kita harus memilih Jokowi, atau memilih Prabowo. Ini persoalan, kita semua, bagaimana persoalan hak asasi manusia, persoalan penggungkangan terhadap rakyat itu, unsur-unsur kekerasan, yang dihalalkan atas nama ketuasaan, tidak boleh ada lagi di republik ini. Tidak boleh ada lagi. Dan saya, menghimbau, kepada pihak manapun, untuk menghentikan penayangan-penayangan itu. Karena ini, jangan dianggap penting. Ada jutaan nyawa yang hilang, dari orang-orang yang berseragam seperti itu. Terus terang saja, saya sangat gerisah, bahwa boleh berbeda pilihan, ya silahkan. Ini iklim demokrasi. Tapi tidak ada satu poin pun, yang bisa kita anggap benar, dari cara-cara, yang menghalalkan segala cara, mengkampanyekan, hal-hal yang sebetulnya, menjadi musuh bersama, penegakan kemanusiaan di belahan bumi manapun. Tidak ada yang bisa dibenarkan, dari sudut pandang manapun. Dan saya meminta, bahwa, penayangan-penayangan itu, segera dihentikan, bukan atas nama Jokowi, tidak sama sekali. Saya disini, saya katakan, atas nama saya, sebagai rakyat Indonesia, yang mencintai, dan memperjuangkan kemanusiaan, saya mengajak, segenap lapisan masyarakat, untuk bersuara. Bersuara, hal-hal seperti ini, harus dihentikan. Berbeda pilihan, boleh. Berbeda pilihan, dalam iklim demokrasi, harus. Tetapi sekali lagi, jangan pernah diberi ruang, unsur-unsur kekerasan, yang selama ini, membungkang suara kritis, membungkang spontanitas rakyat, menyeragamkan semua, semua hal dalam kehidupan rakyat. Menghalangkan setiap penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampasan hak milik orang, yang disebut dengan, pelanggaran, hak yang ekstrim, ya, di dalam, kaedah filsafat itu adalah, dikategorikan sebagai, bukan lagi pelanggaran keras berat, terhadap kolonisial, tapi ada sebuah, bentuk kekerasan, yang sangat ekstrim, yang jangan pernah lagi, diberi ruang, dimanapun termasuk di Indonesia. Barangkali, kita, tidak pernah menjadi, keluarga dari mereka, yang ditiadakan nyawanya, atas nama ketuasaan, baik di Indonesia, maupun bagian dari korban, kekerasan, genosai di negara manapun. Tetapi, sebagai sebuah bangsa, yang didirikan dengan susah payah, dan diperjuangkan sebagai, bangsa yang berada. Saat ini, mohon maaf, sekali lagi juga, kepada, Pak Jokowi, dan Bapak Yusuf Kala, kalau statement saya ini keras, tetapi, menurut saya, tidak ada cara lain, ini tidak bisa kita biarkan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, marilah kita bersuara, kita tidak menginginkan lagi, pembungkaman terhadap rakyat, impunitas, impunitas, tiada nesansi hukum, terhadap siapapun, pelaku, peranggaran, hak asasi manusia, kekerasan kepada rakyat, dibiarkan bebas hidup, di Republik ini. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, kepada Saudara Ahmad Dhani, dan Saudara yang terhormat, calon Presiden, Rabu Subianto, yang mengingatkan saya, dan Insya Allah, akan mengingatkan publik Indonesia, dan publik internasional, untuk bergerak bersama, tidak beri ruang, kepada apapun, yang namanya, kekerasan, atas nama, kekuasaan, yang memberangus kemanusiaan, di belahabung ini. Terima kasih, mungkin sudah cukup jelas. Terima kasih.